Darko, Dogi, Desik, seorang pria Australia yang telah menjadi buronan selama hampir 30 tahun karena melarikan diri dari penjara, baru-baru ini menyerahkan diri ke polisi. Ia menyerah karena tak kuat menjadi tunawisma akibat pandemi COVID-19 dan telah berjuang untuk mencari pekerjaan. Darko Desik, sedianya menjalani hukuman 3,5 tahun karena menanam ganja. Pada malam tanggal 1 Agustus tahun 1992, tepat 13 bulan berada di dalam penjara, ia melarikan diri dari pusat pemasyarakatan Grafton Union, South Wales, dengan menggunakan peralatan, termasuk pisau dan gergaji besi. Meskipun telah melakukan pencarian secara luas, pihak berwenang tidak pernah menemukan Desik, dan ia tetap menjadi buronan selama 29 tahun. Setelah sekian lama, ia akhirnya muncul di kantor polisi untuk menyerahkan diri. Akibat dampak dari pandemi COVID-19, ia mengaku kehilangan tempat tinggalnya dan tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Buronan kelahiran Yugoslavia itu telah melarikan diri ke pantai utara Sydney di mana ia bekerja sebagai tukang bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keadaannya itu, ia selalu menyendiri, tidak pernah membicarakan masa lalunya dengan siapapun, dan berjalan kaki kemanapun karena ia tidak bisa mendapatkan SIM. Ia juga tidak pernah mengunjungi dokter atau dokter gigi dalam 29 tahun terakhir, agar tidak dikenali. Sebenarnya, status buronan Desik berakhir 20 tahun setelah pelariannya, bahkan petugas imigrasi menyerah untuk menemukannya, dan akhirnya memberinya izin tinggal pada 2008. Salah satu alasan terbesarnya untuk melarikan diri dari penjara adalah ketakutan akan dideportasi ke negara asalnya Yugoslavia dan dihukum karena melarikan diri untuk menghindari wajib militer. Dampak dari pandemi COVID-19 pada pekerjaannya sebagai tukang bangunan menjadi berkurang, sehingga ia tidak mampu untuk membayar sewa dan situasi menjadi lebih buruk. Pada suatu hari ia diusir dari tempatnya karena tidak dapat membayar sewa, dan ia terpaksa tidur di pantai. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke penjara, karena menurutnya jauh lebih mudah daripada menjadi tunawisma. Pada minggu pagi, Desik memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi di Wai, dan ia didakwa melarikan diri dari tahanan yang sah dan ditempatkan di penjara tanpa jaminan. Billy Higgins, putri Peter Higgins, seorang pengembang properti dan salah satu orang terkaya di Northern Wiches, memulai kampanye online GoFundMe karena tersentuh dengan kisah Desik. Ia mengumpulkan lebih dari 355 juta rupiah untuk membantu Desik yang telah berusia 64 tahun untuk membangun kehidupan baru. Anggota komunitas Billy Higgins juga sangat memuji Desik. Ia dinilai sebagai pria pekerja keras yang baik serta dapat menjaga dirinya sendiri dan tidak pernah mengganggu siapapun. Kini, Desik yang statusnya tidak menjadi buronan lagi, memiliki waktu minimal lebih dari 13 bulan untuk menjalani hukumannya sebelum ia dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, ia juga harus menghadapi tambahan maksimum 7 tahun di penjara karena keluar dari penjara sejak awal.